Tapi ingin Papua Merdeka ini nih, semua negara tidak buka mata. Nah, jadi tidak kami santara orang, dan kami ada sementara bakar pesawat ini. Jadi 32 listrik, pesawat tidak boleh kerbang. Antara kebuatan dua... Penangkapan KKB yang membakar pesawat Susi Air dan menyandera pilot Philip Mark Martens beredar luas di media sosial pada Rabu 16 Februari 2023. Video yang diunggah lewat akun Instagram at infokomando.official tampak seorang pria berambut gimbal menggunakan baju berwarna biru sedang berdiri di depan pesawat Susi Air yang terbakar. Orang tersebut diduga salah satu anggota KKB, pimpinan Egyanus Kogoya. Dirinya mengatakan bahwa mereka menangkap pilot di Paro karena TNI tidak pernah mengakui Papua Merdeka. Anggota KKB itu juga melarang pesawat untuk terbang dan mendarat di Nuga. Hingga saat ini masih belum diketahui di mana keberadaan pilot Susi Air yang disandera tersebut. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. 32 listrik ini sudah tidak boleh terbang. Dan saya akan bawa orang ini sampai 32 listrik ini saya akan putar. Jadi tidak boleh lagi pemakaran dan bangunan dan segala hal dijadikan di Papua ini sekarang di stok. Hanya Papua Merdeka. Terima kasih.